Ini saya mau cerita tentang pengalaman anak saya setelah saya berikan konsumsi S.Lutena Sebelumnya saya sudah cerita pengalaman pribadi saya Setelah konsumsi, saya sampai dua kali ganti kacamata karena minusnya turun terus Nah, setelah ganti kacamata yang pertama itu, saya mulai berikan anak saya S.Lutena Anak saya yang pertama itu namanya Jason, dia berita otis Dan tipenya ADHD Jadi dia hiperaktif, susah diam, susah konsentrasi Jadi gerak lari sana lari sini Nah, sebelum itu saya sudah pernah memberikan dia macam-macam suplemen yang kata orang bagus buat anak otis Ya, terutama produk MLM ya, kebanyakan Jadi seperti jus noni, jus manggis, air hoxi, lalu propolis, kalsium, dan bubuk yang hijau-hijau itu dari melilea kalau tidak salah Nah, macam-macam saya sudah coba, bahkan saya pernah kasih dia terapi lumba-lumba sampai setahun Namanya Jason Stefanus Adam Lee Tapi ia biasa dipanggil Jason Sekilas melihatnya, Jason tidak tampak berbeda dengan anak-anak kebanyakan Ia senang bermain bersama teman-temannya Ia juga selalu tersenyum penuh keceriaan Tapi siapa sangka, dibalik wajah cerianya, bocah berusia 5 tahun itu adalah seorang penderita otis Ia mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan berkonsentrasi Orang tua Jason tidak mau tinggal diam Mereka ingin anaknya sembuh Selain memasukkan Jason ke sekolah untuk anak dengan kebutuhan khusus Mereka juga mengikut sertakan buah hatinya dalam terapi lumba-lumba di gelanggang samudera Ancol Dan juga pernah saya terapi akupuntur Dan pernah juga saya bawa ke luar negeri untuk terapi khusus akupuntur buat anak yang berkebutuhan khusus Tapi dari semua itu, saya tidak merasakan ada kemajuan yang signifikan Seperti yang saya rasakan setelah saya berikan es lutena Nah, ketika saya berikan es lutena, waktu itu cuma 2 kaksul malam sebelum tidur Nah, beberapa hari kemudian terapisnya ngomong sama saya Pak, anak bapak sekarang lebih tenang ya Nah, beberapa hari kemudian terapis yang lain juga ngomongnya sama Anak bapak lebih tenang Nah, saya mulai lebih yakin lagi tentang produk ini Makanya saya teruskan konsumsi Jadinya istri minum, anak minum Jadinya saya sendiri tidak rutin minumnya Nah, tapi bukan buat hiperaktiknya aja yang bagus Nah, dia juga punya keluhan lain Dia ada mandel Jadi, sebelum konsumsi itu Dia sering sekali sakit Sebentar-bentar batuk, pilek, demam Dan dokternya sampai bilang Dioperasi saja pak Kalau enggak, mengganggu terus ini Dia akan bisa sakit terus Nah, tapi istri saya khawatir Karena anak berkebutuhan khusus Takutnya kalau dioperasi, dibius Bisa pengaruh ke syaraf otaknya Jadi, kita tidak pernah memutuskan untuk dioperasi Nah, setelah sekian waktu Saya amati kok dia tidak sakit-sakit lagi gitu Tidak pernah ke dokter lagi Akhirnya saya coba lihat amandelnya Saya suruh buka mulut Ternyata amandelnya sudah kempes Jadi, produk ini bagus Bukan hanya buat perkembangan otaknya Tapi juga buat tubuhnya Dan lagi, sekarang Jason itu sudah Umur 17 tahun Dia tinggi badannya tinggi sekali Sudah 1,8 dia 1,8 meter 1,8 meter Nah, jadi kalau ada teman atau saudara yang sudah lama tidak lihat anak saya Kebanyakan akan kaget Karena perbedaannya luar biasa Ha 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 Terima kasih.